Warga Israel kembali menyerbu rumah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Senin, 22 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, mereka menuntut pembebasan sandera dan gencatan senjata. Para warga pun sampai menyiram jalanan di dekat rumah Netanyahu dengan ket merah yang menyerupai darah. Dikutip dari The Times of Israel, air berwarna merah itu disiram oleh warga Israel di jalan Azza Yerusalem dekat rumah Netanyahu. Masa pun berbaris melalui jalan tersebut sambil membawa poster bertuliskan, darah para sandera ada di tangan Anda. Beberapa masa lain mengangkat poster kerabat atau anggota keluarga yang masih disandera. Sementara itu, di media sosial X video aksi tersebut terus beredar luas. Di rekaman tersebut tampak sekelompok orang berjalan sembari membentangkan banner berbahasa Ibrani. Mereka berjalan di atas aspal yang sudah tersiram ket merah. Diketahui bahwa demo di dekat kediaman Netanyahu bukan pertama kalinya terjadi. Pada Sabtu, 21 Januari 2024, lalu, para warga juga telah mengepung rumah Netanyahu. Warga Zionis marah, terutama keluarga sandera yang tak kunjung mendapat kepastian. Ribuan warga itu pun meneriakan kekecewaan dan mengibarkan bendera Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Menghadirkan to